Intro Saya baca berita dan berita ini bikin kita miris banget Kisahnya ada seorang bayi, mungkin anak ya karena usia 7 tahun di Aceh Tepatnya di Kabupaten Pidi terjangkit virus polio Karena virus itu menyebabkan otot paha dan betisnya mengecil lalu dia lumpuh layu Padahal virus ini sebelumnya sudah dinyatakan berhasil ditangani di Indonesia Untuk persoalan virus yang menular emang gak ada cara lain untuk penanganannya Selain dilakukan vaksinasi besar-besaran Nah masalahnya anak usia 7 tahun itu yang di Pidi yang kena virus polio Itu ternyata tidak punya riwayat vaksinasi Dengan kata lain orang tuanya tidak pernah membawa dia kukus ke semas untuk divaksinasi Atau anak itu tidak pernah divaksinasi Akibatnya dia diserang penyakit yang dulu memang orang sangat mengkhawatirkan Dan kemudian dianggap sudah bisa ditangani di Indonesia Eh muncul lagi Emang sih ketika COVID-19 melanda Indonesia Menurut data Kementerian Kesehatan Sempat terjadi penurunan vaksinasi polio di berbagai tempat Di Pidi Aceh tempat kasus polio anak itu ditemukan Bahkan angka penurunannya signifikan banget Anak yang divaksinasi polio itu gak sampai lebih dari 50% Ini sangat mengkhawatirkan Padahal virus polio itu sangat menular Maksudnya apa? Maksudnya jika ditemukan ada satu orang saja Yang terjangkit virus ini akan beresiko untuk menularkan kepada orang-orang di sekitarnya Khususnya kepada anak-anak di sekitarnya Ketika kasus imunisasi sangat rendah di Kabupaten Pidi Sebuah kasus polio yang ditemukan baru-baru ini Dikhawatirkan hanya menjadi puncak gunung es dari berbagai kasus-kasus lainnya Kenapa? Yaitu tadi karena penularannya sangat cepat Dan kemudian bisa membahayakan anak-anak itu Karena itu begitu diketahui ada anak yang terjangkit polio Pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Pidi Langsung menerapkan kondisi KLB polio untuk kabupaten tersebut Pemerintah melakukan penelusuran kira-kira Selain anak yang dicurigai terjangkit virus itu Dan mengalami lumpuh layu Ada pasien lain gak yang mengalami kejadian serupa? Sama kayak kita waktu COVID dulu Ada satu yang COVID Kemudian di tracking siapa-siapa saja yang berinteraksi Atau hidup di sekitar pasien yang terjangkit polio tersebut Bukan cuma itu Pemerintah juga kemudian sudah menetapkan gerakan imunisasi serentak Diberdayakan lagi secepatnya untuk kabupaten tersebut Jadi penanganannya dengan dilakukan vaksinasi serentak lagi Anak-anak usia 0-13 tahun Itu diwajibkan untuk divaksin kembali Memperkuat imun tubuhnya terhadap serangan virus ganas ini Lo tau gak? Virus polio itu nyerangnya bagian otot Begitu virus ini menyerang Akibatnya terjadi pengecilan pada otot kaki maupun otot tangan Dan ini berakibat penderita langsung lumpuh layu Kalau udah lumpuh layu kayak gitu Ya akhirnya dampaknya seumur hidup Otot mengecil dan gak bisa dikeraskan Gak bisa digerakkan lagi Gak bisa tumbuh lagi Dan sialnya kalau virus ini terjangkit Gak ada obatnya yang mampu mencegah akibatnya Artinya kalau anak sudah dijangkiti virus polio ini Otomatis masa depannya langsung teranggut Karena ia akan menderita kelumpuhan pada kaki atau pada tangannya Pengobatan pada pasien paling maksimal adalah fisioterapi Untuk membantunya menggerakkan otot tubuhnya kembali Tapi gak ada obat yang bisa menyembuhkan Cuma ada terapi saja Tapi tentu aja pemulihan otot kaki dan tangan tidak akan seperti sebelum diserang virus Tetap ada gejala sisa atau tetap ada dampak yang tersisa Kalau otot kaki dan tangan sudah mengecil Nah itu kan menjadi problem serius buat masa depan si anak Problem vaksinasi memang di Indonesia Maupun di berbagai negara sekarang menjadi isu yang serius Padahal vaksinasi digunakan untuk menambah imun tubuh terhadap serangan virus yang menular Dulu lo inget gak kita pernah kenal penyakit penular yang mematikan Penyakit itu disebut cacar api Orang yang terserang virus ganas ini kebanyakan tewas Kenapa? Karena saking ganasnya Badan panas Muka pada benjol-benjol Jikapun berhasil sembuh Biasanya pasien itu akhirnya ada bekas di tubuhnya Mukanya bolong-bolong kecil pada bagian wajah Atau di sekujur tubuhnya juga ada bolong-bolong kecil Ada satu kisah Di jaman Belanda dulu Bahkan jika ada satu kampung yang terkena virus cacar api ini Cara nanganinya gimana? Cara nanganinya dikenal sangat kejam Kampung itu diisolasi sedemikian rupa Dijagain sama tentara kompeni Kalau ada orang yang penduduk kampung itu keluar langsung ditembak Jadi gak boleh ada penduduk sana yang keluar dari kampung tersebut Didiemin aja begitu saja Sampai satu kampung tumpas oleh cacar Mati oleh cacar Setelah semua penduduknya mati Lalu kampung itu dibakar untuk mencegah penularannya ke kampung-kampung yang lainnya Itu dulu ketika penjajah menangani problem penyakit menular di Indonesia Karena memang belum ada obatnya Belum ada vaksinasinya Masalahnya sekarang Di dunia berkembang gerakan anti-vaksin Ketika vaksinasi pada penyakit penyakit menular itu sudah mulai ditemukan Sudah ada solusinya Sialnya gerakan ini jadi masif Terutama kemarin tuh gara-gara covid dan orang memprovokasi untuk tidak mau divaksin Ada yang mengatasnamakan kebebasan terhadap tubuh Jadi mereka bilang ini kan tubuh gue Terserah gue dong Gue mau divaksin kek Gue mau enggak kek Ini kebebasan terhadap tubuh Ada juga yang menggunakan isu halal haram vaksin Karena proses pembuatannya Menurut mereka tidak mengikuti kaedah sari Oh ini kehalalannya diragukan Jadi mendingan gak vaksin ketimbang haram Begitu alasan mereka Ada juga yang alasannya menurut gue tolol kebangetan Menggunakan logika dan teori konspirasi yang diambil dari film Hollywood Mereka menuduh kalau disuntikan vaksin itu Sama juga memasukkan chips ke dalam tubuhnya Jadi mereka menolak dimasukin chips Chips cair Gue gak tau gimana caranya chips cair itu dimasukkan ke dalam tubuhnya Di Indonesia yang paling mengkhawatirkan adalah gerakan anti-vaksin Yang didasari pada alasan agama Kenapa? Karena Indonesia dikenal masyarakat yang sangat menjunjung agama Misalnya dengan isu meragukan kehalalan vaksin Dan yang paling ngehek Yang punya pikiran itu adalah orang-orang dewasa Ibu-ibu atau bapak-bapak Yang kemudian tidak mau anak bayinya divaksin Jadi ketika diputuskan oleh emak bapaknya Vaksin ini haram dan anaknya akhirnya gak divaksin Lalu anaknya terserang penyakit Misalnya polio atau cacar atau apalah Kan yang kasihan anaknya Padahal ketika keputusan itu dibuat kan anaknya gak ikut terlibat Itu keputusan emak bapaknya bukan keputusan anaknya Beberapa waktu lalu kita pernah mendengar Ada seorang mantan artis yang ngotot anaknya gak mau divaksin Alasannya apa? Yaitu dia karena kehalalannya Gue gak ngerti cara berpikirnya Masalahnya kalau ada 1-2 orang yang menolak vaksin Mungkin kita biasa-biasa saja Rasanya gak berpengaruh Tapi jika gerakan itu menjadi gerakan masif Tentu akan sangat berbahaya bagi banyak orang Orang-orang yang mabuk agama ini Yang menarik asumsi dengan cara berpikir yang kerdil Pada akhirnya bukan hanya membahayakan anaknya sendiri Tetapi juga membahayakan seluruh komunitasnya Seluruh masyarakatnya Artinya apa? Artinya mereka yang mabuk agama Kita semua yang harus menanggung kepusingannya Kenapa gitu? Iya gini nih Efektivitas vaksinasi itu Bisa efektif jika terbentuk yang namanya Imunitas kelompok atau herd immunity Imunitas kelompok hanya bisa tercipta Apabila 70-80% komunitas itu Sudah divaksin Atau imunnya sudah kuat Kalau angkanya di bawah itu Artinya Vaksinasi tidak efektif Virusnya masih terus berkeliaran Dan akan menghinggapi orang-orang yang belum divaksin Untuk kasus COVID-19 misalnya Kita berhasil menangani dengan baik Karena kemampuan vaksinasi kita tergolong tinggi Dibanding dengan negara lain Akibatnya bagi kita saat ini COVID-19 bukan lagi pandemi Tapi sekedar endemi Virus ini memang masih ada di sekeliling kita Tapi gak terlalu berbahaya Keberhasilan vaksinasi COVID-19 di Indonesia Terlihat dari kemampuannya menekan angka fatality rate Menjadi sangat rendah Orang boleh terpapar Tapi tingkat kematiannya rendah Nah gitu juga dengan penyakit lain Jika vaksinasi hanya berada di level rendah Dalam sebuah masyarakat Bahkan virus-virus Yang sudah dianggap tidak berbahaya itu Kayak polio Akan tampil lagi Akan merasuki lagi Akan menjadi problem serius lagi Seperti kasus polio di PD Aceh tadi Karena memang Menurut penelahan ternyata Tingkat vaksinasi polio di PD sangat rendah Mestinya kita memang perlu mengedepankan akal sehat Gak melulu mengedepankan emosi Apalagi alasan syari yang dicari-cari Gue yakin agama juga ngajarin demikian Gunakan pikiran jernihmu Untuk kehidupanmu yang lebih baik Hanya dengan begitu Kita bisa hidup lebih baik ke depannya Vaksinasi seperti vaksin polio Cacar Atau vaksin-vaksin lainnya Itu hak anakmu Hak anak-anak yang lahir dari rahimu Atau yang lahir dari tubuhmu Itu hak mereka Kita tidak bisa mengambil hak mereka Hanya kita menjadi orang tua Dan kemudian mengedepankan Dengan alasan-alasan rasional kita Yang seolah-olah rasional padahal irasional Itu hak tubuh dan kesehatan anak-anak Bukan menjadi hak orang tuanya Kenapa? Sebab kalau mereka gak divaksin Lalu mereka terserang penyakit Yang tertermut adalah masa depannya Yang menjadi buram adalah masa depannya Bukan masa depan orang tuanya Lo bayangin kalau ada anak Yang emaknya gak mau membawa dia Untuk vaksin polio Lalu dia kena virus polio Lalu dia lumpuh kaki atau tangannya Dia akan menjadi warga divabel Akan menjadi warga yang Boleh dikatakan tidak sempurna organnya Itu akan mengganggu masa depannya Dan apa pendapat orang tuanya Kalau sengaja membiarkan anaknya kayak gini Hanya karena alasan agama yang dibuat-buat itu Bagaimana tanggung jawab orang tuanya Kepada anak yang seperti ini Ini kan sangat mengerikan Karena itu menurut gue Ada satu kasus DPD kasus polio Ada berbagai latar belakang Memang mungkin pengetahuan orang tuanya gak cukup Mungkin fasilitas kesehatannya yang tidak memadai Mungkin jauh mau vaksinasi Atau ada problem-problem lainnya Tetapi kalau seandainya puskesmas gampang kita akses Atau fasilitas kesehatan gak jauh-jauh banget Vaksinasi itu sekali lagi adalah hak anakmu Berikan haknya itu Karena kalau anda tidak berikan haknya Anda sama saja merampas masa depannya Dan gue sih Tidak mau dianggap sebagai orang dewasa Yang merampas masa depan anak kita sendiri Gue Kak Gun tadi hanya mengajak anda berpikir Kesimpulannya terserah anda Terima kasih Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax